Intro Diru suara mesin bemo semakin menambah bising suasana jalanan ibu kota siang itu. Asap hitam pun mengepul dari kenalpot kendaraan roda tiga tersebut. Dan dibalik kemudi, seorang pria parubaya nampak serius menatap jalanan raya di depannya. Ya, pria ini bernama Doeng. Hampir 36 tahun, Doeng bekerja sebagai sopir bemo atau beca motor. Pada masanya, bemo menjadi alternatif transportasi masal pilihan warga. Namun kini keberadaan bemo semakin tersisihkan. Dampaknya, paling dirasakan para sopir bemo. Pendapatan sopir seperti Doeng, tiap hari semakin tak menentu. Kalau menarik kayak gini nih, ya sekarang udah banyak saingan kan. Kalau ikut seorang dapat gede, ya kadang-kadang 50. Kalau yang gak ada, kadang-kadang jalan kaki. Beca motor sebenarnya berasal dari Jepang. Di negara asalnya, bemo hanya digunakan untuk mengangkut barang. Namun, di Indonesia, bemo juga dipakai untuk membawa penumpang. Bemo sendiri masuk ke tanah air tahun 1962. Dulu rute trayek bemo di Jakarta bisa mencapai wilayah elit seperti Menteng, Pendungan Hilir, hingga Sudirman. Namun kini bemo hanya menjangkau daerah kecil saja di ibu kota. Meski keberadaan bemo semakin berkurang, Doeng tetap memilih bertahan menjadi seorang penarik bemo. Paling aman bahwa pendarat ini gak selalu satu, gak selalu capek. Kedua lagi, kita penumpang gak ada yang masalah. Gak buat masalah diberapa aja dikati, ya. Dua ribu, ya. Ribu bahkan ribu, ya. Dan ternyata, bagi para penumpang, naik kendaraan roda tiga seperti bemo memiliki sensasi yang berbeda. Ya, karena kan saya kan mau ngambil jalur yang ke arah kolong jembatan buaran gitu kan. Jadi saya kan, ya, naik bemo kalau naik angkotan APB itu dua tiga kan jalan atas. Jadi kita lebih jauh lagi kalau jalan bawahnya gitu loh. Jadi makin naik bemo. Enak di sini aman, gak ada copetnya. Iya, bebas copet. Iya, terus kayaknya merakyat gitu loh. Keberadaan beca motor dengan kondisi mesin yang sudah tua membuat tak mampu bersaing dengan moda transportasi yang lebih canggih. Belum lagi asap kenal pot bemo yang hitam pekat dapat menambah polusi di ibu kota. Kecepatan laju bemo yang terbatas juga bisa memperparah kemacetan Jakarta. Saat ini ada beberapa tempat di Jakarta yang masih dilalui oleh bemo. Seperti di Grogal, Jakarta Barat, Salemba, Jakarta Pusat, dan daerah Buaran, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Vivi Lizeta, Arya Lesmana, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!